Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya LinkedIn Pop yang berjudul Point of Authority. Ya, ini sebenarnya lagu ini saya sudah pernah cover sebelumnya, tapi pas channel Youtube saya itu dimonetize, saya kena, bukan copyright, kalau copyright masih enak ya, dia berbagi gitu, tapi saya kena kayak lambang dolarnya itu warna merah ya. Jadi kita coba membuat konten ulang, tetapi dengan konsep yang berbeda. Oke, untuk lagu ini sebenarnya lebih enak itu kalau di cover ya. Karena lagu ini walaupun dia simple, tapi keren banget ya. Ya, saya coba berbagi untuk chord-nya aja, karena saya tidak mendengar ada lead-nya. Jadi untuk stem gitar, kebetulan saya tidak merubah apapun dari stem gitar saya. Saya ingin menjelaskan aja. Kalau kalian ingin sama dengan lagu aslinya, kalian harus menurunkan stem gitar kalian setengah ya, dari standarnya. Kalian turunkan setengah, dan main dari drop D. Drop D saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Saya akan coba taruh link-nya di sini. Atau di sini ya, saya lupa. Nanti di mana dia munculnya. Saya akan taruh di situ. Drop D. Saya tidak akan menjelaskan tentang drop D-nya. Kita akan masuk langsung ke lagunya. Jadi, kalau kalian mau samakan stem gitar kalian di lagu aslinya, kalian harus turunkan setengah stem gitarnya, dan main dari drop D. Oke. Jadi, saya main dari E ya. Enggak, itu enggak. Hanya di situ ya. Terus sepanjang song pertamanya. Dari E, di D, di F. Oke. Jadi, untuk cara rambasnya sendiri, dia seperti ini. Ya, dia dari E ya. Kita hidupkan dulu apanya. Supaya ada asapnya. Dia di E ya. Saya akan coba pelanin. Terus sepanjang. Oke, di situ untuk pertamanya. Kita akan coba di Rave-nya. Di F. Nah, yang kalian tekan ini. Di C ya. Di C. C on F ya. Di C. Tapi, bass-nya yang di senar 6-nya dipencet juga. di Bicu. order di D di D sì di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton